Intro Mendapatkan pasukan melimpah saat Ramadan, Perumbulo Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan komoditas minyak goreng dan daging beku mencukupi untuk kebutuhan masyarakat hingga Lebaran. Kepala Perumbulo Karwil Jambi de Frizzal mengatakan, untuk komoditas minyak goreng kesediaannya mencapai 91.686 liter yang tersebar di seluruh gudang bulog. Dari jumlah tersebut terdapat pasukan minyak kita sebanyak 36.000 liter dengan lejian 18.000 liter berada di gudang bulog Kota Jambi dan 18.000 liter lainnya tersebar di gudang bulog daerah. Sementara untuk daging beku kerbau, pasukannya juga dijamin melimpa dengan ketersediaan di daerah mencapai 21 ton lebih. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring akan masuknya daging beku sapi sebanyak hampir 28 ton menjelang Lebaran. Minyak goreng stok kami saat ini ada sekitar 91.686 liter, cukup banyak. Kami juga dengan jumlah stok sebagian ini, kami juga punya stok minyak kita nih. Nah ini teman-teman ada yang menanyakan, alhamdulillah ada, tapi tidak banyak. Ada sekitar 18.000 liter di sini dan ada 18.000 liter di kantor cabang saya di daerah. Jadi stok keseluruhan itu ada 91.686 liter. Nah untuk daging, daging tahun ini cukup banyak. Untuk daging beku kerbau itu ada sekitar 21 ton lebih, 21.311 kilogram. Nah kita juga ada stok daging sapi beku, dan insya Allah dalam beberapa hari ini masuk, kita ada sekitar 27, hampir 28 ton. Jadi total daging ini ada sekitar 58 ton lebih. Dengan pasukan yang melimpah, ketersediaan daging beku di Provinsi Jambi di Jambin Bampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga Lebaran. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.